Selanjutnya, saya akan melanjutkan sesi isu audit kontemporal dengan menambahkan satu materi yaitu audit mengenai blockchain. Kita coba definisi dari audit blockchain itu sendiri. Ini diambil dari definisi audit dan definisi dari blockchain itu sendiri. Blockchain dianggap sebagai satu teknologi informasi yang mendukung proses dalam penerbitan mulai dari akuntansinya sampai ke penerbitan dari laporan keuangan itu sendiri. Audit blockchain sendiri diidentifikasi sebagai suatu jasa asurans. Dia bagi satu audit sehingga suatu jasa asurans untuk memberikan suatu keyakinan yang madai atas ketepatan dari sistem blockchain. Jadi blockchain dianggap sebagai suatu sistem informasi. Terutama dalam menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengguna informasi tersebut. Definisi ini merupakan definisi gabungan sebenarnya dari audit, audit sisi informasi, dan blockchain itu sendiri sebagai sisi informasi yang dirumuskan oleh saya beserta kedua rekan saya, yaitu Bu Fitri Amalia dan Bu Arizono Mestika ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini audit blockchain ya. Jadi intinya dia adalah suatu jasa asurans atas sistem blockchain. Kemudian next, mengapa blockchain itu harus di audit? Jadi ketika kita bicara tentang blockchain, blockchain ini adalah suatu teknologi informasi yang berbasis sistem informasi yang berbasis teknologi informasi di mana resiko bawaan yang diberikan oleh suatu blockchain ini sangat minimal. Karena tingkat keamanan dari blockchain itu sendiri atau teknologi blockchain itu sangat tinggi. Sehingga resiko bawaan yang menempel pada teknologi blockchain itu minimal. Berdasarkan SA, ketika auditor itu mengasumsikan bahwa resiko bawaan sebagai salah satu bagian dari resiko salasasi material itu minimal atau kecil, maka auditor harus mengujinya. Jadi auditor itu harus menguji dan memastikan bahwa yang namanya blockchain ini tadi atau resiko yang dibawa oleh blockchain ini tadi benar-benar minimal. Sehingga resiko salasasi yang diharapkan itu benar-benar minimal. Nah ini merupakan bagian dari prinsip dasar etika profesi di mana auditor itu harus skeptis. Maka auditor dalam hal ini dia harus menguji karena resiko salasasi materialnya itu minimal. Nah berkaitan dengan tadi resiko bawaannya itu minimal, akan tetapi masih ada resiko bawaan berkaitan dengan teknologi, kemudian berkaitan dengan interoperatibilitas, dan kemudian yang terakhir berkaitan dengan vendor. Jadi pertama kaitannya dengan teknologi, bahwa teknologi di dalam dunia maya, terutama teknologi internet, karena blockchain ini basisnya adalah public ledger, basis internet, maka internet sendiri bisa diancam oleh dua hal, ancaman secara teknis dan ancaman non-teknis. Nah blockchain secara teknis dia sangat aman, akan tetapi secara non-teknis itu masih kurang, karena masih ada manusia di belakangnya. Dan manusia ini menjadi target dari ancaman non-teknis ini tadi. Misalnya salah satu contohnya adalah dengan menggunakan DKS sosial. Nah DKS sosial bisa mengakibatkan seorang manusia itu secara tidak sengaja atau tidak dengan intensinya atau dengan niatnya untuk mengungkapkan username, password, atau autentikasi, atau otorisasi untuk akun yang ada di blockchain misalnya seperti itu. Nah ini menjadi salah satu risiko bawaan. Kemudian interoperabilitas, ada beberapa standar blockchain yang berbeda yang digunakan di dunia, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi aplikasi blockchain, apakah antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya sudah memiliki interoperabilitas yang sama, sehingga jangan-jangan tidak bisa komunikasi. Itu jadi risiko yang kedua. Kemudian risiko yang ketiga adalah risiko dari vendor, karena tidak semua perusahaan itu bisa mengembangkan blockchainnya sendiri, sehingga dia harus melalui vendor atau jasa pihak ketiga. Dan jasa pihak ketiga ini memiliki ancaman juga. Nah ancaman ini juga bisa memunculkan yang namanya risiko bawaan yang ada di dalam audit blockchain. Nah karena risiko bawaannya itu masih ada, dan meskipun sangat minimal, maka blockchain ini tetap harus di-audit. Nah, terus bagaimana meng-audit blockchain? Nanti di awal kita sudah memastikan bahwa blockchain itu merupakan bagian dari satu sistem informasi, satu teknologi informasi yang membentuk satu teknologi sistem informasi. Nah oleh karena itu, maka untuk melakukan audit blockchain, proses auditnya juga menggunakan prosedur audit sistem informasi, mulai dari perencanaan, yaitu penilaian risiko, maksud risiko salah saja material, yaitu risiko bawaan, dan risiko pengendalian atas teknologi blockchain. Jadi kita auditor harus melakukan pengumpulan data, wawancara dengan management, inspeksi dokumen, dan lain sebagainya, untuk penilaian risiko secara awal, untuk memastikan bahwa risiko salah saja materialnya itu sesuai dengan harapan. Kalau kaitannya dengan blockchain, maksudnya rendah. Terus kemudian setelah itu baru karena tadi rendah risiko salah saja materialnya, maka auditor harus melanjutkan dengan prosedur pengujian pengendalian. Nah di dalam prosedur pengujian pengendalian ini bisa dicek secara umum bagaimana pengendalian internal yang terkait terhadap blockchain tersebut. Terus kemudian yang terakhir itu melakukan pengujian substantif. Nah pengujian substantif bisa dilakukan secara umum terhadap generasi blockchain tersebut, seperti mengaudit sisi informasi pada umumnya, dan yang spesial adalah pada pengujian substantif untuk kontrak pintar, karena salah satu konsep bisnis yang bisa dilaksanakan menggunakan teknologi blockchain adalah melalui kontrak pintar. Jadi diuji data-data yang terkait dengan kontrak pintar tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang bisa mengkomunikasikan kontrak pintar ini, yang menjembatani, yang bisa berkomunikasi, penjembatan antara kontrak pintar ini dengan teknologi blockchain itu sendiri, yaitu teknologi Oracle. Oracle ini juga akan diuji datanya untuk memastikan bahwa komunikasi antara kontrak pintar dengan teknologi blockchainnya bisa terjalin dengan baik. Jadi tadi teknologi blockchainnya itu diuji secara substantif, ini harus dikhusus, ini seperti menguji sistem informasi. Terus kemudian kontrak pintarnya ini yang ada merupakan produk dari teknologi blockchain di dalam bisnis, ini juga harus di audit datanya. Terus kemudian yang menghubungkan antara kontrak pintar teknologi blockchain, yaitu Oracle, ini juga harus di audit datanya. Nah pengauditan terhadap blockchain itu biasanya kita menggunakan metode audit secara cerdas istilahnya, atau smart audit. Nah smart audit ini bisa menggunakan alat-alat berbasis kecerdasan buatan seperti yang sudah dibahas di isu kontemporal sebelumnya mengenai artificial intelligence. Nah ini merupakan proses audit blockchain. Nah simpulannya apa? Simpulannya seperti ketika kita menyimpulkan dalam audit sistem informasi, sehingga terus kemudian berkaitan dengan keefektifitasan dari sisi informasi itu dalam menyajikan informasi-informasi atau data-data yang akan digunakan sebagai data pelaporan keuangan. Nah itu audit blockchain. Nah secara lebih tiga, kalau kalian ingin membaca mengenai audit blockchain, kalian bisa membaca buku yang sudah saya tulis berserta dua teman saya. ada di Magister dan Dr. ABBGM, di perpustakaannya ada di sebelah. Jadi kalian bisa ke sana untuk mengecek buku ke tujuh, yaitu Agenda Riset Bisnis dan Ekonomi, topik terkini, dan kita baru-barukan, bab empat tentang pengauditan blockchain. Tidak hanya itu, ada beberapa yang lain, misalnya sebelumnya saya bahas mengenai audit artificial intelligence, juga ada babnya yang saya tulis sendiri, jadi kalau itu kalian juga bisa mengeceknya di buku ke-5 kalau tidak salah, atau buku ke-6 dari MTIPBGM. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut, ingin tanya lebih lanjut, saya persilahkan untuk diskusi nanti di sesi diskusi sinkron atau di sesi diskusi asinkron di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.